halo guys, gue Rudy Akhamigunawan hari ini gue pengen ngiliki tutorial mengenai cara melepaskan diri dari serangan-serangan yang mungkin dipergunakan oleh orang lain ke terhadap diri tersebut oke, bersama teman gue Steven nah, sekarang pertanyaannya gini kok biasanya kalau di sekolah ada orang berantem nih sampai di gini nih kok, ini mesti gimana ya kok? nah, biasanya pada saat seperti ini ini, kita pasti didorong bener? iya, pasti didorong bener? bener, pasti didorong kan? iya nah, kita punya 2 tangan yang bisa kita gunain satu anjay, kuping gue kayak meletus gila gitu jadi kalau kita pukul dua-dua gendang telinga dua-dua gendang telinga, ini oksigen udara masuk ke dalam kuping kita bisa pecahin gendang telinganya, langsung oke gendang telinganya bisa pecah tapi kalau kita pukul begini doang, dia gak kenapa-napa dan efeknya gak ada apa-apa ya? gak ada apa-apa kecuali saya pukul begini, dua-dua telinga, gendang telinganya pecah and then tindakan lanjutnya, dari satu saya pukul tangan dengan kosong, duanya satu, dua jadi hantem pakai ini ke uh dan itu efektif jadi, saya mempergunakan dengan dari praktis yang efektif, jadi gak perlu memakai gerakan yang banyak oke, paham? oke, saya ulangi seperti ini saya hantem ini, ini dorong jadi dihentak dihentak bukan cuma didorong, tetapi dihentak ke rahang oke, oke jadi saya hentaknya ke rahang pingsan gak itu kok? kalau pingsan gak? kalau kenceng banget, bisa kalau kenceng sekali, hentaknya kenceng oh, jadi memang tujuannya supaya pingsan, hentaknya kena kenceng ya? hentaknya kena kenceng yang pertama, dengan telinga hantem itu udara masuk, dengan telinga pecah yang kedua dorong itu masih lepas kok oke, itu scale satu lagi nih kok kalau misalkan kayak, aduh ini mau berantem sebelum berantem nih, ini cek begini nih kok nah, biasanya pasti di dorong lagi dia, dorong ketempol, paham paham? paham waktu kena begini, yang paling penting adalah ketenangan dan lakukan gerakan kesini paham? oke lagi, sama lihat, tangan masuk sini ini, dibawah ini, masuk sini oh, kibur aja sebenernya ya, jadi foto ini mau pakai banding gak? boleh 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 oke, tapi bisa gak kok, kalau misalkan koko lagi bergerak gitu, tiba-tiba pukulan malah kena, dateng saya kan disini oh, jadi menindah kok jadi, pukulannya pasti mengarah ke sini kan? iya saya kesini oke oh, jadi miss ya jatohnya ya? iya ya, jadi saya ngambilnya gak cuman gak cuman posisi diem baru kesini, tapi saya akan tetap barengan oh, anjay oke wah, gila ngeri bro, tangan patah bro, gila oke kemudian ada apa lagi? yang dari belakang, disekap begini oke sekarang ada kejadian mau dikroyok mau dikroyok ini sekarang ada kejadian dikroyok, diambilnya seperti ini kan? hmm ya, bener? iya bener iya bener depan kita lawan depan kita lawan kita mau ngapain? saya bingung nih, mau gimana? karena tangan saya gerakannya udah gak bisa mau pakai tendang? ya, mungkin bisa bisa juga, mungkin bisa ya tendang, cuman tendang lawan di depan yang di belakang ini bagaimana? nah, saya mau melepaskan diri dari yang di belakang adalah, simple begini aja satuin tangan kita ke depan anjay boleh dicoba sakit, sakit gila, sakit banget beneran lihat 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 menyatukan kedua tangan kita sama sep, dapet lihat tengkuk saya, saya naikin ke atas saya ngingung ke atas ada penyelesaian lain gak kok? selain misalkan kan ini udah kelepas nih hmm habis itu tadi kekoceng keren kan tangan saya kelepas hmm habis itu ada penyelesaian lain gak? gampang kalau penyelesaian lainnya tinggal lanjutin aja nah oh my god oke iya iya kayak gua yang salah tanya nih aduh oke jadi aduh karena ini kan udah saya pekep ini iya iya gak usah mau tangan dia yang saya pegang kalau tangan dia udah saya tekan begini saya tinggal ambil ini kelampaknya terus slow oh my god oh my god terus slow oh karena tangannya udah 2 saya pegang paham? melepas dan mengunci kembali satu set 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 boom ke atas ini ini sini oke wah gila gila bener-bener gila simple nih kayak simple jadi sesuatu yang simple ya cuman dibutuhkan ketenangan aja iya intinya seperti itu oh iya sering berantem orang sifat ngapain? diginiin nih kepalanya maksudnya dipukulin kok iya dipukulin begini nah gua mesti ngapain? bingung kan? nah sebenarnya yang terdekat apa? kaki kan? iya kaki? iya satu saya tarik saya angkat doang, naik weh gila gua kayak naik pesawat sumpah k***** masanya melepaskan dirinya seperti itu oh my God iya, oh jadi tinggal kita angkat terus tinggal banting aja kok berarti ya iya karena tangan saya lagi cedera yang sebelah sini saya nggak pakai satu tangan lagi saya cuma pakai satu tangan ini aja jadi lagi sakit, jadi saya nggak pakai ini diambil saya cuma pakai ini ini lihat, ini saya nggak pakai saya taruh sini, lihat kaki saya yang di sini belakang, diangkat oke kok kalau misalkan ada orang yang tenaganya kan nggak segede kokoh kan? hmm kalau yang kayak perempuan ini, kalau perempuan ini gitu gimana? jadi ini sebenarnya yang diambil adalah bawah jadi siapapun bisa ngambil, karena ini di bawah oh jadi bukan dari berat badan, nah kalau dari sini saya ngakaknya berat oh berat ini berat oke tapi kalau saya ambilnya bawah ini enteng, tinggal tarik doang, nggak usah pakai kaki ya lihat wah gila lebih berat mana kita ambil orang yang dari bawah saya tarik atau saya mau tarik dari sini oh dari bawah dari bawah dari bawah lebih gampang untuk ditarik daripada dari atas oh atas dikatakan semua seluruh badan ini oh gila terlalu tumpuan orang kan di kaki iya sih paham? paham 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 ulang lagi deh ini gila banget dari sini cek lihat saya cuma masukin, di sini boleh di sini juga boleh sama hmm cuma di sini lebih kuat hmm lebih simple juga ya wah ini karkat banget anjir 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 ini nggak pakai tenaga full kok oh my god itu tenaga full dan saya hanya menggunakan satu tangan saya nggak pakai tangan satu lagi oke ini sampai kaki gue kemana-mana jadi tangan lagi cedera pun masih bisa pakai yang dibutuhkan adalah ketenangan jadi kita nggak butuh yang lain yang butuh ketenangan sama waktu kita berpikir tutorialnya seperti itu oh oke berarti jangan sampai gerasak rusuk dulu ya Pak gerasak rusuk-rusuk penting tenang pada saat menghadapi lawan kita butuh ketenangan gitu aja oke paling itu aja kali dulu ya kalau yang ini itu dulu kalau untuk hantemin orang di lawan itu apa di bawah gampang banget tinggal terusin doang tinggal terusin aja ya berarti ya Pak oke guys paling itu aja tutorial dari Wahong lalu lalu jangan lupa like and subscribe Rudy Gunawan Ahong oke dan juga Steven Deal supaya channel kita terus berkembang terima kasih teman-teman see you next video ciao oke oke